POSKO pengaduan warga atas indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak KIP terhadap penerimaan PPS pada Rabu 15 Februari siang langsung menerima 15 warga yang mengadu ke pansus KIP di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten setempat. Umumnya, warga yang mengadu itu berasal dari Kecamatan Kemala, Indrajaya, Pekanbaro, dan Sakti. Dari 15 warga yang menyampaikan keluhan secara umum adalah mereka yang merasa dicurangi oleh proses seleksi PPK dan PPS yang dilakukan oleh KIP yang tidak transparan serta bermasalah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Serambi News Idris Ismail yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Idris. Assalamualaikum Wr. Wb. Halo? Iya, silakan rekan, Idris, dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, Tribunar. Patut kami sampaikan dari PD bahwa dalam dua pekan terakhir ini, masyarakat yang merasa dirugikan oleh perukuran PPK dan PPS yang berada di PD, jadi mereka merasa terzalimi dalam hal ini langsung membawa laporan secara terbuka kepada tim pansus KIP Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten PD. Dalam hal ini, tim pansus secara terbuka telah membuka posko pengaduan karena merasa masyarakat dirugikan secara masif oleh perukuran oleh KIP PD. Sehingga KIP dalam hal ini pansus akan melaporkan secara tertulis bukti-bukti autentik dan detail akan selanjutnya akan dibawa pengaduan ini atau rekomendasi tersebut untuk disampaikan ke tim Panwaslu, baik di Kabupaten maupun ke Provinsi. Demikian kami kembalikan ke studio.